Kondisi stasiun Manggarai, Jakarta berangsur normal pasca terjadinya insiden anjloknya KRL 1507. Sebelumnya sempat terjadi penumpukan calon penumpang sesaat KRL dengan rute Bogor-Jakarta-Anjlok. Berikut laporan Yanara Madinah dan Jurokamera Gerald Duitama dari stasiun Manggarai. Kondisi terkini di stasiun Manggarai sudah kembali normal pasca terjadinya insiden anjloknya kereta api 1507 jurusan Bogor-Angke. Pada pukul 7.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi dari PT Kereta Komputer Indonesia juga sudah melakukan evakuasi bersama dengan PT KAI pada pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi sehingga operasional mulai kembali lancar pada pukul 11 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Hingga kini dari PT KCI masih terus melakukan identifikasi penyebab terjadinya anjloknya kereta ini. Namun untuk sementara diduga anjloknya kereta dikarenakan adanya masalah pada dua asroda rangkaian kereta. Dan untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan penumpang dari Senior Manager Humas Daerah Operasional 1 Suprapto menyatakan sejumlah rekayasa pengalihan dilakukan. Selain diduga adanya masalah pada dua asroda rangkaian kereta, terjadinya insiden anjloknya KA1507 ini juga disinyalir lantaran stasiun Manggarai kini tengah dalam tahap revokalsasi untuk menjadi stasiun terbesar. Jantara Manila di Rambu Itama, Berita Sabtu, Jakarta.